Hai bisnis saya pakai kebetulian handphone ya di sini bisa pakai handphone cuman kalau di handphone ini ada nggak enak ya menunya terlalu kecil kemudian kalau datanya sudah di komputer mau dipindahkan ke handphone tuh bingung caranya ya makanya biasanya rekam langsung edit langsung pause tapi kalau video-video lama mau ngedit di handphone kayaknya susah ya tapi ini saya bisa lihat ternyata ada kept di PC jadi kita ketik aja kept for PC di sini ORG sini nggak muncul ya jadi kita melihat website khususnya capgut.com langsung kita ketik aja capgut.com yang ternyata waktu kita klik itu tadi enggak keluar ya jadi kita download ini website resminya terlangsung download aja nih file-nya lumayan 300 kita bisa login di sini loginnya bisa menggunakan Google ya ini kita pakai ini yang yang kosong nih saya nyoba versi webnya ya ternyata diklik langsung muncul ke editor ya ini materialnya ini previewnya track area wani keren juga nih tapi saya nunggu yang download ini selesai ya jadi ini versi webnya nah ini udah selesai langsung aja di install kita langsung aja start now nah ini tadi ternyata dites dulu sama capgutnya dan ternyata komputer ini lancar mungkin kita sign in dulu aja kita coba start creation ya di sini ada bawah timeline kemudian ini medianya di sini nih videonya Oh disini propertiesnya di sini ya Oke kita coba gimana kita mencoba import yang out video audio foto ini saya import terus mungkin di track lainnya menggunakan spasi kemudian di sini parameternya speednya oh ini bisa pakai curve curve ya mungkin audionya saya matikan dikit ini maksudnya mungkin apa second ini Oh ini buat intronya depan ya in outnya kalau kombo Oh ini jadi seperti transisi di sini ya ini langsung coba saya track langsung ya ya ternyata kita track aja aja ini cover apa Oh ini kita bisa bikin covernya kita coba komplit lagunya kalau dikurangi ya tetap di sini ya oke kemudian kau teksnya nanggap teks efeknya kita taruh diatasnya gimana oke langsung ya teksnya apakah bisa dikasih animasi Oh bisa juga ternyata ini babelnya ya ini babelnya ya kasih efek langsung bisa rubah-rubah disini ya kalian juga nih Oh ini animasinya klikernya klikernya kita bisa kasih lagi kalau efeknya ini apa nah kali ini efeknya 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 bisa taruh diatas sini ya transisinya Oh jadi harus ada dua video akak transisi jadi ke media lagi kita track di sini kita kasih transition dalam sini untuk zoomnya tekan kontrol sama Scroll ya ini suaranya terlalu keras saya kecilkan sebentar transisi apalagi nih kita coba-coba lagi bentar oh keren juga saya nggak suka langsung kita track aja ya dan kalau filternya masih losat ini filternya bisa kita taruh diatasnya kemudian ke adjustmentnya ini apanya ini oh kita bisa import load disini ya kemudian kita cek di setting settingnya ini global settingnya apa ini case-nya case size kemudian disini snapping ini zoomnya ini record kita coba record suara ya halo tes tes kita record Aika sekali ini kita berada di Solo ini tempat wisata yang berada di Solo eh Solo ini kita bisa naikkan suaranya semarang bukan semarang ya apa ini ya stop kita klik disini oke recordnya disini ya ini tempat wisata yang berada di Solo eh Solo ini kita bisa naikkan suaranya oh ya semarang hmm semarang kayaknya ini bisa kita atur-atur suaranya kita coba pakai maka long yaw fi lofi tuh ropot-ropot ya gaes kali ini kita berada di Solo ini tempat wisata yang berada di Solo lho make Solo semara nah temen kita lihat shortcutnya sebentar di sini enggak terlalu dihapalin ya nanti-nanti aja yang pasti kalau play itu spasi ya standar di semua sebuah editing kalau play tuh pasti spasi apa ini ya stop mengkatnya pakai kontrol B ini kontrol B ini kayak flimora ya nah ini Oh spectrumnya disini ada ya ternyata langsung dimunculin di sini kemudian disini juga ada quality-nya performance tepsi fullscreen di sini hai hai kali ini kita berada di Solo ini tempat wisata yang berada di Solo Oke kita ekspor apa yang jadi kalau diekspor nih resolusinya bisa kita langsung pilih ya yang ini 12080 624 recommended Oke kita ekspor langsung kita open folder disini hai hai kali ini kita berada di Solo ini tempat wisata yang berada di Solo eh Solo Semarang bukan Semarang ya apa ini ya stop itu penggunaan capcube ini lumayan ya gratis bisa diekspor tanpa watermark video biasanya kayaknya cukup ya Anda perlu coba ini cukup sederhana ya tak perlu menu yang aneh-aneh itu ya apabila anda pernah coba hasil videonya silahkan komen di bawah ini ya nah ya ya